Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Saya akan membawakan beberapa tema Pertama adalah Saya akan mereview Dari Asensi teman-teman Mahasiswa sekalian Yang kedua Sesi pemaparan Materi Yang kebetulan Ini yang sudah yang ketiga kalinya Sebelumnya kita sudah melakukan Live session dengan 17A dan 17C Yang sekarang kita lakukan dengan 19B Pertama-tama saya akan mereview Dari Asensi teman-teman sekalian Ijinkan sebentar saya share screen terlebih dahulu Nah ini adalah Bisa terlihat saya screennya Bisa terlihat Terlihat jelas Oke Ini ada beberapa yang banyak Tidak Masuk ya Ada Ari Riana Ada Herlan Gustav Parizky Ada beberapa kosong Ada Bilal Ilhan Kemudian ada Riksan Tidak Nasab Kutra Tidak Muhammad Depa Prayoga Ini ada Juanda Nur dua kali Ini Di depannya mohon Diingatkan karena Kuliah kita adalah Kuliah online Yang sebetulnya bisa Kapanpun dan dimanapun Mengerjakannya Ya Pak ya Karena kita sudah disepakati di awal Di kontrak kuliah kita Tentang proporsi nilai Ini Jadi Timbangan sendiri Tentunya bagi Rekan-rekan Masuk-masuk kalian Ya ini tolong diingatkan Ke teman-teman yang lain ya Ini hanya sepintas Saya mereview Tentang Aksensi Biar kita saling mengingatkan Antara teman kita Ya Selanjutnya Saya Akan memaparkan sedikit Apa materi Tentang Tim ini Yang kemudian di sesi ketiga Kita akan Ada sesi Diskusi ya Oke Karena Ini adalah Yang ketiga kali Mungkin Kemamparan materinya Kita bisa dengarkan Sama-sama Di live sesenya Sebelumnya Saya Tidupkan Video Materi sebelumnya Tentang Saya share Lebih dahulu Itu yang putih Apa ya Pak Putih mana Putih Oh yang absen tadi Yang absennya Warna putih Pak Yang warna putih itu Belum saya Alfakan Belum saya Hadirkan Itu ketika Pertama Live season Ya Itu ada yang Belum hadir Oh iya Pak Mungkin Masih ada yang Bermasalah Belum bisa gabung Di edling Jadi untuk Yang sesi pertama itu Saya belum Alfakan Yang tidak masuk Ya Itu nanti Jadi pertimbangan Sendiri Buat saya Iya Pak Pertimbangan sendiri Nanti Nanti Alfa Atau Hadir Atau apa Nanti Di terakhir Dari sesi Pertama itu Karena Saya Contoh Kayak Siapa Yang Mantis Kalau tidak Salah Yang pas Live season Belum bisa Masuk Di sesi pertama Itu Live season Belum tergabung Di Edling Nah Maka Yang putih Itu Belum Saya Alfakan Itu maksudnya Ya Oke Iya Pak Kemudian Iya Pak Mata kuliah PTM ini Ya Merupakan Salah satu Mata kuliah Yang disarankan Oleh perusahaan BUMN Kepada PUPR Untuk Ditambahkan Sebagai materi khusus Ketika Kita Akan Melaksanakan SKA Muda Press Graduate Ya Mata kuliah PTM ini Kita Kebetulan Sudah ada Kerjasama Dengan PUPR Mengenai SKA Muda Press Graduate Jadi Mahasiswa Tingkat Akhir Atau Mahasiswa Yang sudah Lulus Masimal Dua tahun Boleh Mengikuti SKA Muda Press Graduate Secara Gratis Karena Dibiayai Oleh PUPR Nah Sebelum Melakukan Sertifikasi Dalam hal ini SKA Muda Ketika 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 PTM ini Adalah Merupakan Materi Yang Wajib Disampaikan Sebelum Lakukan Sertifikasi SKA Muda Press Graduate Ini Merupakan Usulan Daripada Perusahaan Perusahaan Besar BUMN Kepada Kementerian PUPR Kenapa Karena Menurut Perusahaan-perusahaan BUMN Setiap Menerima Tanah Kerja Baru Yang Press Graduate Lulusan Perguruan Tinggi Manapun Dianggap Masih Belum Mampu Mahami Tentang Kerjaan Tanah Yang Berkaitan Dengan Alat-alat Gerat Sehingga Ini Materi PTM Ini Mata kuliah PTM Ini Perlu Ditambahkan Sebelum Melakukan SKA Muda Press Graduate Ini Menjadi Catatan Penting Ya Jadi Catatan Penting Sehingga Mungkin Saja Di kampus Lain Tidak Ada Mata kuliah PTM Atau Mungkin Saja Materi Materi PTM Di kampus Kampus Selama Ini Hanya Membahas Teori Yang Teori Tersebut Kurang Banyak Dipergunakan Di lapangan Oleh karena Itu Sebetulnya Saya Menyusun Materi PTM Ini Adalah Menyusun Dengan Harapan Bahwa Materi Materi Yang Saya Sampaikan Di PTM Ini Adalah Materi Materi Yang Penting Yang Dipergunakan Tapangan Maka Dalam Dalam Kuliah PTM Ini Sebetulnya Kebetulan Di kampus Kita Ini Mata kuliah PTM Ini Banyak Yang gabung Mengambil Mata kuliah PTM Dari kampus Kampus Luar Dari kampus Kampus Luar Antaranya Ada MIKOM Dari Yogyakarta Itu Kampus Kampus Mahal Di Jogja Itu Juga Mengambil Mata kuliah PTM At Ini Sama-sama Dengan Kita Mengambil Mata kuliah PTM Di kampus Kita Gabungnya Dengan Kelas A Maka Materi Materi Yang Saya Susun Yang Saya Anggap Bahwa Materi Materi Tersebut Yang Dibutuhkan Di Lapangan Dia Hanya Akademisi Memang Saya Belum Selesai Karena Ini Masih Pertengah Semester Tidak Sampai Selesai Saya Harap Bahwa Materi PTM Ini Betul-betul Yang Dipergunakan Di Lapangan Karena Selain Saya Akan Membahas Tentang Produktivitas Produktivitas Alat Juga Nanti Kita Akan Membahas Tentang Bagaimana Cara Kita Membuat RAB Pekerjaan KTM Kemudian Kita Akan Membuat Belajar Membuat Time Schedule Pekerjaan KTM Ini Alhamdulillah Ketika Saya Review Tugas-tugas Di sesi-sesi Sebelumnya Di mata Kula kita Alhamdulillah Sebagian Besar Telah Paham Dari Materi Yang Terlalu Sampaikan Atau Rumus-rumus Analisis Produktivitas Alat Ya Yang Itu Belum Selesai Karena Kita Akan Menganggap Selesai Mata Kula Ini Ketika Tidak Kita Tadi Kita Akan Mampu Kalau Saya Predisikan Itu Kalau Saya Catat Ada Lima Hal Penting Mampuan Kita Dalam Mata Kula Ini Pertama Kita Harus Punya Kemampuan Dalam Membaca Gambar Ya Karena Pekerjaan Tanah Ini Akan Erat Kaitannya Dengan Gambar Rencana Elevasi Baik Baik Itu Proyek Proyek Jalan Baik Proyek Proyek Gedung Yang Berkaitan Dengan Kerjaan Tanah Atau Bahkan Mungkin Yang Ini Adalah Proyek Perumahan Dimana Pasti Kita Membutuhkan Skill Untuk Bisa Mengidentifikasi Pekerjaan Tanah Kemudian Untuk Bisa Mengidentifikasi Kuantiti Pekerjaan Pekerjaan Tanah Tentu Kita Harus Punya Kemampuan Dalam Membaca Gambar Contoh Misalkan Pembangunan Jalan Baik Jalan Tol Atau Jalan Apapun Direncanakan Dalam Gambar Tentu Disana Ada Gambar Petak Kontur Kemudian Ada Gambar Rencana Elevasi Jalan Ketika Kita Salah Membaca Gambar Maka Kita Tidak Akan Mampu Menghitung Volume Pekerjaan Tanahnya Mana Yang Diuruk Mana Yang Digali Berapa Volumenya Ketika Kita Tidak Paham Dengan Gambar Tekniknya Maka Kita Salah Dalam Memprediksi Kuantiti Dari Pekerjaan Tanah Maka Catatan Pertama Dari Saya Kita Penting Memang Gambar Teknik Agar Mampu Mengidentifikasi Item Pekerjaan Serta Kuantiti Pekerjaan Tanah Kemudian Yang kedua Yang tidak kalah Penting Saya coba Share screen Terlebih dahulu Ini bisa terlihat Screennya Menonton Sudah Lihat ya Lihat Kemudian Nah Ini Saya Awali Dari Sini Dulu Ya Karena Pekerjaan Tanah Ini Merupakan Bagian Dari Proyek Atau Bisa Saja Suatu Proyek Ini Khusus Proyek Pekerjaan Tanah Proyek Ini Terkait Dengan Tiga Hal Yang Kita Singkat Dengan BMW Atau Biaya Mutu Dan Waktu Nah Maka Berdasarkan Hal Ini Kita Berarti Dalam Matakulah PTM Kita Harus Mampu Membuat Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan PTM Dan Kemudian Juga Kita Dalam Pekerjaan Tanah Ini Kita Harus Mampu Harus Mempertimbangkan Mutu Dari Pekerjaan Tanah Baik Pekerjaan Tanah Itu Suatu Pekerjaan Galian Maupun Bukan Tentu Ini Akan Terat Kaitannya Dengan Matakuliah Mekanika Tanah Tujuan Yang Gue Setting Kemudian Ini Selanjutnya Proyek Yang Handal Itu Sebetulnya Harus Memenuhi Unsur 8T 8T Itu Dari Apa Itu Proyek Yang Handal Harus Memenuhi Unsur Tepat Waktu Biaya Tepat Aturan Tepat Kehitungan Tepat Keamanan Tepat Manfaat Dan Tepat Fungsi Ini Kriteria Proyek Yang Handal Maka Matakuliah PTM Ini Menjadi Inting Buat Kita Apalagi Mungkin Yang Sudah Di Dunia Konstruksi Atau Yang Yang Dalam Hal Sekarang Sudah Di PU Provinsi Atau PU Kebukaten PU Bina Marga Lebih Lagi PU Yang Menangani Bidang Tentu Pekerjaan PTM Ini Akan Banyak Dialami Nah Tadi Yang kedua Hal Kaitan Pentingnya Adalah Ini Satatan Kedua Yang Penting Dalam Mata Kuliah PTM Kita Perlu Tahu Tentang Sifat Kembang Susu Tanah Apa Kita Perlu Tahu Ini Ini Dibahas Lebih Detailnya Sebetulnya Di Mata Kuliah Mekan Nekan Tanah Tidak Pekerjaan Tanah Setelah Kita Hitung Apabila Kita Tidak Mempertimbangkan Paktor Atau Simba Sifat Kembang Susu Tanah Maka Apa Yang Telah Kita Hitung Tadi Misalnya Menjadi Salah Apa Menjadi Salah Suatu Contoh Misalkan Pekerjaan Jalan Atau Pekerjaan Perumahan Atau Pekerjaan Apapun Misalkan Pekerjaan Tanah Pekerjaan Urugan Ketika Kita Menghitung Hitung Kondisi Suatu Lahan Yang Harus Diuruh Misalkan Volumenya Adalah Misalkan Dam Truknya 8 Kubik 800 Dibagi 8 Berarti 100 Truk Nah Ketika Kita Tidak Memperhitungkan Sifat Kembang Susu Tanah Ketika Kita Urug 100 Truk Kita Sudah Datangkan 100 Truk Tanah Untuk Urug Ternyata Masih Belum Selesai Nah Artinya Kita Disini Bahwa Kita Ada Kesalahan Dalam Mengestimasi Dalam Hitung Salahnya Adanya Mana Salahnya Kita Tidak Mempertimbangkan Faktor Kembang Susu Tanah Kenapa Kondisi Tanah Di Jalan Truk Itu Adalah Kondisi Tanah Lepas Ya Kondisi Tanah Lepas Contoh Disini Bagi Gambarannya Tanah Asli Kopisiennya 1 Tanah Lepas Kopisiennya 1,2 Dan Tanah Padat Kopisiennya 0,9 Artinya Tadi 100 Truk Untuk Ngurung Di 800 Kubik Tentu Menjadi Kurang Kenapa Faktor Susutnya Menjadi Berapa Bandingannya Antara 1,2 Dengan 0,9 Itu Sudah 0,3 Berarti Kurangnya Dari 100 Truk Tadi Tetap Masih 30% Ini Ini Menjadi Sangat Penting Catatan Penting Dalam Matakula Ini Kita Perlu Tahu Yang Sebetulnya Ya Kalaupun Kita Tidak Begitu Paham Dalam Mekanika Tanah Selamat Tari Ini Saya Sudah Sampaikan Juga Mengenai Faktor Konversi Tanah Dalam Bentuk Tabel Ini Kita Bisa Menjadi Bahan Acuan Dasar Bagi Kita Disini Faktor Konversinya Tergantung Dari Jenis Tanah Jika Tanahnya Adalah Tanah Berpaksir Jika Kondisi Awalnya Adalah Tanah Asli Maka Kondisi Di Dalam Truk Ini Menjadi Kondisi Lepas Menjadi Volumenya 1,11 Kemudian Setelah Di Dalam Truk Sampai Lokasi Kemudian Dipadatkan 1,11 Ini Volumenya Menjadi 0,99 Ya Kemudian Tanah Aslinya Misalkan Dalam Kondisi Tanah Lepas Ini Yang Dimaksud Begini Tabelnya Saya Sedikit Kasih Pemahaman Dulu Tentang Pengertian Tabel Ini Di Kondisi Awal Ini Ada ABC Maksudnya ABC Itu Adalah Keadaan Tanah Asli B Tanah Dan C Tanah Padat Jadi Kondisi Awalnya Tanah Itu Bisa Berupa Tanah Asli Bisa Berupa Tanah Lepas Bisa Berupa Tanah Padat Kondisi Awalnya Itu Maksudnya Dari Tabel Ini Kemudian Disini Jika Kondisi Awalnya Asli Disini Berarti Asli Asli Nah Kondisi Asli Disini Berarti Ini Kondisi Asli Kondisi Asli Asli Itu Satu Kondisi Asli Lepas Adalah Satu Koma Sebelas Kondisi Asli Padat Adalah Nol Koma Sembilan Maksud Maksud Dari Tabel Ini Kemudian Yang Kondisi Awalnya Adalah Lepas Kondisi Awal Lepas Aslinya Ini Volumenya 0,9 Kemudian Kondisi Lepas Adalah Satu Kemudian Kondisi Padat Adalah 0,8 Jika Kondisi Awal Tanah Adalah Tanah Lepas Maka Membacanya Ini Kondisi Tanah Lepas 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 Asli Adalah 0,9 Lepas Lepas Satu Lepas Padat 0,8 Itu Maksudnya Nah Ini Bisa Kita Jadikan Dasar Bagi Kita Dalam Mempertimbangkan Faktor Konversi Tanah Ketika Kita Menghitung Bill of Quantity Pekerjaan Tanah Apabila Kita Kurang Memahami Dalam Materi Mekanika Nah Kita Bisa Mengandalkan Tabel Ini Dimana Terdiri Dari Tanah Pasir Tanah Biasa Tanah Liat Tanah Sampur Kerikil Tanah Kerikil Dan Lain Sebagainya Nah Nah Ini Kita Kita Bisa Andalkan Ini Yang Menjadi Catatan Penting Yang Kedua Ya Dalam Mata Kuliah Ini Yang Ketiga Yang Ketiga Tentu Kita Terlalu Mampu Mengestimasi Kapasitas Produksi Alat Berat Karena Selanjutnya Dalam Pekerjaan Tanah Tentu Kita Harus Memilih Alat Yang Tepat Alat Yang Tepat Itu Apa Yang Dipergunakan Maka Alat Yang Tepat Dipergunakannya Apa Tergantung Jenis Pekerjaan Tanahnya Ya Bisa Saja Alat Yang Tepat Itu Exapator Bisa Saja Boser Bisa Saja Beko Loader Dan Sebagainya Nah Artinya Bahwa Kita Berarti Perlu Mampu Mengestimasi Produk Setiap Alat Alat Yang Dipergunakan Dalam Pekerjaan Tanah Setelah Kita Mampu Mengestimasi Produk Alat Selanjutnya Kita Perlu Mengitung Mampu Mengitung Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Tanah Tadi Kita Harus Mampu Mengidentifikasi Kebetulan Alat Alat Apa Saja Dan Jumlahnya Berapa Jumlahnya Berapa Itu Kaitannya Dengan Time Schedule Kemudian Kaitan Juga Dengan Biaya Misalkan Pekerjaan Pengangkutan Atau Pekerjaan Buang Tanah Pekerjaan Buang Tanah Kita Perlu Menggunakan Alat Apa Tergantung Dari Kondisi Tanah Aslinya Bagaimana Kondisi Konturnya Bagaimana Bisa Saja Cukup Eksapator Atau Bisa Saja Alatnya Harus Menggunakan Beko Loader Yang Tentu Selanjutnya Perlu Ada Dump Truck Yang Mengangkut Nah Maka Kita Perlu Mempunyai Kemampuan Untuk Mengestimasi Berapa Jumlah Alat Muat Alat Muat Itu Diantaranya Tadi Ada Eksapator Ada Co-loader Kemudian Alat Angkut Alat Angkut Yang Bisa Dump Truck Kita Harus Mampu Mengestimasikan Ketika Truck Dua Berarti Kalau pakai Eksapator Eksapator Harus Berapa Agar Masing-masing Alat Tidak Saling Tunggu Ini Menjadi Poin Penting Yang Tiga Ya Poin Penting Yang Keempat Tadi Kita Harus Mampu Memenyusun Rencana Anggara Mb Pekerjaan PTM Yang Poin Penting Kelima Dalam PTM Ini Kita Harus Mampu Membuat Temp Schedule Kerjaan PTM Nah Ini Contoh Gambaran Yang Dari Saya Sampaikan Kita Perlu Mempunyai Kemampuan Dalam Membaca Gambar Ini Contoh Kebetulan Kalau Di Dalam Tugas Tugas Diskusi Di sesi Sesi Sebelumnya Saya Memberikan Contoh Gambar Yang Sederhana Untuk Elevasi Lahannya Sederhana Bagaimana Kalau Elevasi Lahannya Contohnya Gambarnya Seperti Ini Atau Bagaimana Jika Contoh Elevasi Lahannya Seperti Ini Nah Maka Disini Kita Perlu Mempunyai Mampuan Dalam Membaca Gambar Supaya Kita Mampu Identifikasi Mampu Menghitung Volume Pekerjaan Tanahnya Volume Tanah Galian Maupun Tanah Orban Atau Mungkin Volume Tanah Yang Harus Dibuang Ketika Kontur-kontur Tanah Yang Yang Apa Agak Sulit Untuk Dihitung Tentu Kita Agak Sulit Menghitung Secara Manual Kita Mengandalkan Aplikasi Sebagai Alat Kita Untuk Menghitung Kualiti Volume Pekerjaan Misalkan Bisa Saja Kita Ketika Ada Gambarnya Menggunakan AutoCAD Kita Polyline Terlebih dahulu Agar Kita Mampu Atau Mudah Menghitung Volume Dari Pekerjaan Atau Kita Menggunakan Alat Lain Misalkan Etap Atau Yang Lain Ini Contoh Contoh Rumus Kemarin Sudah Dipraktekan Alhamdulillah Hampir Semua Bisa Saya Rasa Itu Saja Hal Penting Yang Perlu Saya Sampaikan Dalam Kesempatan Next Season Ini Saya Mengingatkan Kembali Tentang Absensi Dan Mengingatkan Kembali Tentang Potensi Yang Perlu Kita Kuasai Dalam Matakuliah TEM Ini Oke Selanjutnya Kita Lanjutkan Ke sesi Diskusi Jika Ada Pertanyaan Pertanyaan Terkait PTM Atau Yang Lain Dalam Kesempatan Ini Maka Saya Persilahkan Untuk Menyampaikan Mungkin Ada Yang Mau Ditanyakan Dan Sebagainya Silahkan Jika Ada Yang Pertanyaan Siapa Halo Pak Siapa yang Bertanya Tatang Tariana Pak Silahkan Tariana Silahkan Ya Kebetulan Kan Saya Di Namarga Pak Ya Emang Menggunakan Clodar Exacupator Terus Dump Tapi Kan Cuma Penghitungannya Cuma Kalau ada Urugan-urugan Longsor Bukan Di Apa Bukan Kayak Yang Dipelajari Sekarang Ini Jadi Menggunakan Alat Itu Cuma Buat Buang Tanah Longsoran Itu Berarti Itu Kategori Pekerjaan Tapi Kalau Dipaket Cuma Ada Cil Gitu Bukan Proyek Tanah Tapi Kan Kedepan Tidak Menutup Kemungkinan Misalkan Tatang Itu Di Departemen Yang Menangani Misalkan Jalan Jalan Apa Jalan Baru Misalkan Kalau Menangani Proyek Jalan Baru Itu Pasti Pekerjaan Tanah Banyak Itu Baik Galian Maupun Bukan Artinya Kalau Kalau Yang Sifatnya Kayak Tadi Kayak Kenalong Soran Atau Apa Itu Kan Tidak Terlalu Signifikan Ininya Ya Tapi Kalau Sudah Proyek Jalan Jalan Baru Itu Berarti Pekerjaan Tanah Cukup Signifikan Di Sana Biayanya Cukup Tinggi Artinya Walaupun Kita Pekerjaan Sedikit Kalau Pekerjaan Sedikit Kan Biasanya Kita Menyiapkan Alat Banyak Jatuhnya Rugi Kita Menyiapkan Hanya Satu Kita Satu Extra Faktor Satu Track Juga Pekerjanya Nggak Efisien Pekerjaan Nggak Efisien Nanti Mungkin Extra Faktornya Banyak Nunggu Nah Di antaranya Sudah Seperti itu Mungkin Pak Tatang Punya Pengalaman Mungkin Kalau Extra Faktor Satu Dampter Satu Mungkin Extra Faktornya Banyak Nunggu Dampter Datang Apalagi Kalau Tempat Buangnya Jauh Jauh Terus Kan Buat Perhitungan Perhitungan Perjam Kalau Ini kan Yang dipakainya Yang Swasta Kalau Di kita Kan Orang Kita Juga Jadi Kerjanya Itu Dirutin Tidak sesuai Dengan Perhitungan Yang ini Gitu Pak Ya Itu Karena Di PU Memang Sudah Punya Sendiri Alatnya Punya Sendiri Operatornya Punya Sendiri Itu lain Hal Itu lain Hal Gitu Tapi Kalau kita Bicara Proyek Mau PU Mau Apa Kalau kita Kaitkan Dengan Manajemen Proyek YPI rugi Itu Pak Dengan konsep Seperti itu Tapi saat ini Mungkin tidak Mempertimbangkan Untung rugi Gitu Sebetulnya Sebetulnya Kalau kita Merefisien Ya kita Gunakan Apa Teori-teori Ini Gitu Walaupun Itu Sebetulnya Kita punya Sendiri Kalau Perusahaan Dalam Perusahaan Itu tentu Kita harus Mempertimbangkan Sebuah perusahaan Pasti harus Untung Nah Kalau kita Harus Untung Berarti Kita harus Gunakan Teori-teori Itu Silahkan Pak Ini Pak Ya mungkin Saya Tentang Pengalaman Aja Pak Saya Sewaktu Bikin Jalan Logi Puncak Dharma Itu Digopat Pak Nah Itu Memang Kita Karena Memang Belum Memahami Tentang Hitung-hitungan Seperti ini Terkadang Ya memang Faktor Medan Jalan Juga Mempengaruhi Kehitungan Ya Pak Sangat Mempengaruhi Kita Tidak Bisa Prediksi Misalkan Kita Kita Kan Bikin Jalan Misalkan Kayak Kejimung Apa Gitu Karena Belum Ada Jalan Sama Sekali Tidak Ada Siting Gitu Pak Nah Itu Kan Mungkin Faktor Waktu Atau Sama Itu Itu Bisa Bisa Dihitung Juga Enggak Pak Oke Pertanyaan Faktis Itu Kaitannya Ini Kaitan Eratnya Adalah Dengan Aslutasi Dalam hal ini Berarti Kaitan Eratnya Dengan Armada Faktor Waktu Itu Ya Kaitannya Dengan Armada Karena Kalau Kalau Pekerjaan Ternya Misalkan Alat Beratnya Bekonya Dosernya Exapator Tentu Kita Sudah Dalam Satu Perang Sudah Dipertimbangkan Terlebih dahulu Map Demok Artinya Sampai Lokasi Itu Kita Perhitungkan Dan Itu Masuk Kebiayaan Oke Kemudian Yang Selanjutnya Yang Berpengaruh Terhadap Kondisi Tadi Adalah Waktu Mengangkut Ini Yang Sangat Yang Sangat Berpengaruh Terhadap Suatu Pekerjaan Nah Ini Tentu Perlu Kita Analisis Kita Analisis Yang Ini Kebetulan Di Sesinya Belum Tersampaikan Ini Yang Ini Contoh Nanti Pada Saat Menghitung Kapasitas Produksi Dampter Dan Saat Kita Menghitung Kapasitas Produksi Dampter Itu Ada Waktu Yang Berbeda Sendiri Kapasitas Rumus Berbeda Sendiri Yang Dampter Itu Yaitu Menghitung Kapasitas Produksi Dampter Itu Waktu Siklus Yang Berbeda Siklus Kita Harus Memperhitung Kan Waktu Membawa Beban Tempat Buang 8 km Dan Berapa Lama Waktunya Nah Berapa Lama Waktunya Itulah Yang Harus Di Estimasi Gimana Mengestimasinya Berarti Ada Dua Hal Cepatan Rata Rata Damp Truck Dalam Kondisi Jalan Bagus Dalam Kondisi Jalan Semi Bagus Dalam Kondisi Jalan Yang Parah Jadi Kecepatan Dampretnya Berapa Rata Rata Perjam Kan Bisa Saja Kalau Kondisi Medannya Parah Bisa Cuma 5 Km Perjam Atau 10 Km Perjam Kondisi Normal Mungkin Saja Jalannya Bagus Astal Bisa Saja Kondisi 40 Km Perjam Kondisi Muat Kondisi Kosong Baliknya Bisa Saja Misalkan 50 Km Perjam Kondisi Jalan Buruk Tidak Mungkin Jalan Batu Misalkan Jalannya Bebatuan Itu Berarti Kecepatan Datangnya Berapa Nah Itu Tentu Sangat Berpengaruh Terhadap Waktu Nanti Nanti Mungkin Di Session Berikutnya Ada Rumus Khusus Untuk Menghitung Siklus 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 Seperti Itu ya Pak Ini Ini penting Ini penting Banyak Karena Di sini kan Di binamarga itu Sebetulnya Banyak Pekerjaan Cat Enfield Terutama Seperti Jalan Baru Itu Pembuatan Jalan Baru Pastikan Kita itu kan Kita Sebagai Apa Mungkin Bikin dulu RB Kadang-kadang Kita kan Antara Kita bikin Rencana Biaya Sama Kenyataan Kadang-kadang Kita berbeda Kayak Tadi Kita Kondisinya Dengan Medan Atau Lokasi Tempat Project Kadang-kadang Kita sulit Juga Untuk Diprediksi Ke Pembuatan RB Misalkan Seperti Itu Makanya Lebih Lanjut Kita Coba Akan Membahas Tentang RHB Pekerjaan Tanah Apa Saja Faktor-faktor Yang harus Dipertimbangkannya Dan lain Sebagainya Karena Rumus-rumus Kemarin Itu Ada Pak Dikasi Yang lain Dikasi Yang lain Rumus-rumus Kemarin Itu Bisa Dipergunakan Itu Dalam Kondisi Kerjaan Tanah Normal Dalam Kondisi Pekerjaan Tanah Normal Ketika Dalam Kondisi Tanah Pekerjaan Yang Tidak Normal Atau Di sana Tetap Ada Faktor Konversi Sulit Sedang Apa Tetapi Untuk Untuk Cut Anfield Bikin Ya Silahkan Ya Pak Ya Untuk Kerjaan Cut Anfield Itu Aja Bikin Pabrik Pabrik Itu Ya Sebetulnya Untuk Semua Cuman Rumus Yang Kita Gunakan Kemarin Itu Dalam Kondisi Kerja Kerja Dalam Kondisi Kerja Yang Setandar Dalam Kondisi Sulit Kondisi Sulit Pekerjaan Sulit Kemiringan Tanah Yang Curam Dan Lain Sebagainya Tak Ada Rumus Rumus Hitung Ulang Mengestimasi Tenaga Alat Dan Lagi Tenaga Alat Awalnya Adalah Kondisi Baru Sekian Medan Yang Seperti Ini Menjadi Tinggal Berapa Tenaganya Sehingga Kapasitas Produksinya Menjadi Beda Yang Rumus Kemarin Masih Kondisi Normal Masih Kondisi Normal Nanti Kalau Medannya Medan Curam Nistananya Seperti Apa Itu Kan Akan Berbeda Produktifitasnya Karena Akan Berpengaruh Terhadap Tenaga Alat Itu Sendiri Ibarat Trak Nanjak Dengan Datar Kalau Datar Kan Oke Kecepatannya Maksimal Bisa 30 Kilometer Perjam Kondisi Kemuatan Kalau Nanjak Tinggal Berapa Kilometer Perjam Filosofinya Seperti Itulah Filosofinya Jadi Setiap Alat Pasti Dalam Kondisi Kondisi Tertentu Akan Berbeda Produktifitasnya Karena Tenaga Yang Dimiliki Oleh Alat Itu Sendiri Itu Akan Berbeda Tapi Ada Trik Trik Dalam Metode Kerja Nah Ini Yang Belum Tersampaikan Memang Untuk Mengantisipasi Hal-hal Tersebut Berarti Metode Kerja Alatnya Seperti Apa Bisa Memanfaatkan Kondisi Medanya Sebetulnya Ini Sesi Berikutnya Akan Kita Sampaikan Juga Cara-cara Cara-cara Kerja Yang Benar Terutama Dalam Pekerjaan Mana Untuk Jalan Bagaimana Cara Mengurug Yang Benar Bagaimana Cara Mengurug Atau Menggali Yang Benar Nanti Di sesi Berikutnya Kita Akan Bahas Lagi Karena Kalau Metode Kerjanya Salah Kalau Metode Kerjanya Salah Ya Hasilnya Tidak Maksimal Metode Kerjanya Salah Tidak Akan Maksimal Nanti Kita Akan Bahas Seperti Apa Sebetulnya Pekerjaan Jalan Ngurug Pekerjaan Ngurug Yang Benar Itu Seperti Apa Ngurug Itu Sama Ngupas Kan Jalan Itu Ada Ngurug Ada Ngupas Ngupas Itu Metode Kerjanya Sebagaimana Yang Benar Karena Kalau Salah Bisa Saja Longsor Lagi Bisa Saja Longsor Lagi Nanti Kita Bahas Lebih Lanjut Tentang Itu Kalau Itu Kan Hanya Berdasarkan Pengalaman Pengalaman Saja Kalau Metode Kerja Bukan Berdasarkan Teori Yang Baku Kalau Rumus Rumus Yang Kemarin Kan Itu Teori Baku Kemudian Kita Bisa Konversi Ke Pengalaman Di Lapangan Pengalaman Di Lapangan Itu Produktivitas Perjam Cuma Sekian Berdasarkan Teori Demikian Berdasarkan Empiris Pengalaman Di Lapangan Demikian Tentu Bisa Ada Selisih Itu Kira-kira Pak Karena Kita Belum Tuntas Belum Selesai Mataku Lain Masih Banyak Yang Perlu Kita Bahas Oke Ada Lagi Yang Ditanyakan Saya Pak Silahkan Siapa Sudah Pak Sudah Cukup Pak Ripa Oke Padahal Saya Ingin UTS Itu Dalam Bentuk Project Meninjau Adanya Dimana Ada Proyek Sudah Mengerjakan Tanah Cuman Saya Khawatir Kondisi Pandemi Saat Ini Khawatir Tidak Menemukan Proyek Yang Sedang Mengerjakan Tanah Ya Ada Kekhawatiran Jadi Mungkin Ini Sudah Kelewat Pak Mungkin Kita UTS Saja Lima Soal Lima Soal Kurang Lebih Kaitannya Seperti Tugas Tugas Diskusi Di Sisi Sebelumnya Kita Ada Lima Kali Tugas Diskusi Itu Ya Berarti Kemungkinan Akan Muncul Semua Itu Lepas 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 Tidak Oke Saya rasa Kita Cukupkan Raksis Pada Kesempatan Ini Yang Lebihnya Dimahas Bilang Taufik Polidaya Walau Bidu Alam 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 Ada Makasih Pak Makasih Ya Sama Sama Kemudian Ada Tambahan Sedikit Ya Nanti Pak Absen Absen Ini Ini kan Saya Screenshot Ya Terus Discuss Ini Nanti Ditawar Firman Yang Tidak Absen Film Seseen Ini Kan Saya Unggah Di Youtube Ya Unggah Di Youtube Silahkan Kik Dan Comment Nanti Di Youtube Ya Saya Siapa Jadi Saya Enggak Salah Absen Siapa Di Apa Ada Kebijakan Kayak Satu Dua Nanti Apa Ketika Kebijakan Dua Ketika Saya Bisa Dukit Sekarang ya pak ibu oke, sekejap ya ya pak ya pak ya pak buangnya di tanya pak terima kasih